Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video Dabro memikir kali ini mau bikin olahan dari nasi sisa kemarin tapi nasinya masih bagus ya masih layak makan jadi kuih yang sangat cantik jadinya juga banyak jadi 21 ini sangat menguntungkan sekali ya jika dijual rasanya juga enak teksturnya empuk menul-menul warnanya cantik nah bagi yang penasaran apa bahan dan gimana cara aku bikinnya ditonton videonya sampai akhir jangan diskip ikuti langkah-langkahnya bagi yang belum subscribe tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya ya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami langkah pertama kita haluskan bahannya dulu siapkan blender kemudian masukkan 50 gram atau setara dengan 2 sendok makan penuh nasi 65 mili santan instan 90 mili air kemudian kita siapkan ayakan ayak 50 gram atau setara dengan lima sendok makan tepung beras ini saya menggunakan roast brain ya kemudian ayak juga 50 gram atau setara dengan lima sendok makan tepung protein sedang seperempat sendok teh vanili bubuk semua bahan kita ayak ya supaya kotoran bisa tersaring dan tidak ada yang mengerindil lalu tambahkan 75 gram atau setara dengan 4 sendok makan gula pasir jika suka manis boleh ditambah ya kemudian tambahkan juga setengah sendok teh ragi instan lalu seperempat sendok teh garam nah ini semua bahan sudah masuk kemudian ini kita haluskan nah ini sudah halus ya teksturnya seperti ini seperti bubur ini sudah halus ya kemudian ini bisa kita tutup kita diamkan kurang lebih 45 menit sampai 1 jam ya sampai dia berbuih nanti nah setelah 45 menit ini sudah berbuih ya sudah sedikit mengembang kemudian ini kita siapkan cetakannya bisa kita oles dengan minyak seperti ini ke seluruh permukaannya sebelum adonan kita tuang ke cetakan ini bisa kita aduk dulu sebentar ya supaya gasnya bisa keluar nah kemudian ini kita tuang ke cetakan menggunakan sendok jadi adonan pertama kita tuang kurang lebih 3 perempat atau setengahnya ya untuk warna putihnya untuk warna berikutnya nanti akan saya beri warna merah nah supaya adonan rata dan gelembungnya bisa keluar atau udaranya ini bisa kita sambil kita hentak-hentakan seperti ini ya nah jika sudah ini bisa kita kukus sebelumnya kukusan sudah saya panaskan dengan api yang paling kecil ya atau api sedang kemudian kita susun nah ini lalu kita kukus kurang lebih waktunya 7 menit dan jangan lupa tutupnya dilapisi dengan serbet atau kain bersih ya sambil menunggu apapnya matang ini adonan yang sisa tadi ini bisa kita pindahkan ke wadah lain kemudian ini saya beri warna merah ya ini saya beri warna merah tua secukupnya dicampur dengan warna merah cabe supaya menghasilkan warna yang merahnya merona ya nah jika sudah tercampur rata kemudian kita siapkan plastik piping bag ini tujuan yang nanti supaya mudah untuk menuangkan di cetakannya ya nah kemudian ini kita ikat menggunakan karet kemudian ujungnya bisa kita kunting ya nah ini sudah 15 menit sudah matang untuk adonan yang pertama lalu kita tuang adonan berikutnya ya sampai penuh kemudian ini kita tutup kita kukus lagi kurang lebih 15 menit sampai dia matang nah setelah 15 menit ini sudah matang ya lalu kita buka tutupnya dan kita angkat nah setelah agak dingin ini bisa kita keluarkan dari cetakan ya caranya dengan ditekan-tekan seperti ini nah sebenarnya seperti ini cantik ya warnanya menarik untuk yang adonan warna merah tadi ternyata kurang merahnya ya untuk yang terakhir ini tadi saya tambahkan warna merah cabe jadi warnanya lebih cantik ya nah ini sudah jadi ya ini bisa kita sajikan bisa kita susun di piring saji ini satu resep ini jadinya banyak sekali ya jadi 21 dari 2 sendok makan nasi bisa jadi kue yang cantik bisa buat ide jualan juga ini menguntungkan sekali ya alhamdulillah kue abem nasinya sudah jadi hasilnya cantik ya warnanya merah merona warnanya sangat cantik dan ini bisa juga buat ide jualan juga sangat menguntungkan dengan bahan yang sederhana menghasilkan kue yang cantik yang empuk menul-menul ini enak sekali ya kurih manisnya sudah pas nah bagi yang penasaran teman-teman bisa coba di rumah semoga resep ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati